Antologi Pembacaan Firman Tuhan Yang Maha Kuasa Dapatkah engkau mengingat apa topik persekutuan kita yang terakhir? Tuhan adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu. Apakah topik ini, Tuhan adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu, merupakan topik yang terasa sangat asing bagimu? Atau apakah engkau semua telah memiliki konsep dasar mengenai hal ini di dalam hatimu? Dapatkah seseorang mengatakan barang sesaat tentang apa poin utama dari persekutuan terakhir kita mengenai topik ini? Lewat penciptaan Tuhan atas segala sesuatu, aku mengerti bahwa Tuhan memelihara segala sesuatu dan memelihara umat manusia. Dulu, aku selalu beranggapan bahwa ketika Tuhan memenuhi kebutuhan manusia, dia hanya menyediakan firmannya untuk umat pilihannya. Aku tidak pernah memahami bahwa melalui hukum yang mengatur segala sesuatu, Tuhan memelihara seluruh umat manusia. Hanya melalui komunikasi Tuhan tentang kebenaran inilah, Aku menjadi sadar bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, bahwa kehidupan segala sesuatu disediakan olehnya, bahwa Tuhan mengatur hukum-hukum ini dan memelihara segala sesuatu. Lewat penciptaannya atas segala sesuatu, aku melihat kasih Tuhan. Terakhir kali, kita terutama mengadakan persekutuan tentang penciptaan Tuhan atas segala sesuatu dan bagaimana Dia menetapkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip bagi semua itu. Di bawah hukum-hukum dan prinsip-prinsip tersebut, segala sesuatu hidup dan mati, serta hidup berdampingan dengan manusia di bawah kekuasaan Tuhan dan dalam pengamatan Tuhan. Pertama, kita membicarakan tentang Tuhan menciptakan segala sesuatu dan menggunakan metode-metodenya sendiri untuk menentukan hukum yang olehnya segala sesuatu bertumbuh Demikian juga lintasan dan pola pertumbuhan segala sesuatu. Dia juga menentukan cara-cara agar segala sesuatu bertahan hidup di tanah ini sehingga mereka dapat terus bertumbuh dan bertambah banyak dan bertahan hidup dalam saling ketergantungan. Dengan metode dan hukum semacam itu, segala sesuatu dapat tetap ada dan bertumbuh dengan mudah dan damai di tanah ini dan hanya dengan lingkungan seperti itu, manusia dapat memiliki rumah yang stabil dan situasi yang stabil untuk ditinggali, selalu bergerak maju di bawah tuntunan Tuhan, terus maju. Terakhir kali kita membahas konsep dasar tentang Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Tuhan menyediakan segala sesuatu dengan cara ini sehingga segala sesuatu ada dan hidup bagi keuntungan umat manusia. Dengan kata lain, lingkungan yang demikian ada karena hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Hanya oleh karena pemeliharaan dan administrasi Tuhan atas hukum seperti itu, umat manusia memiliki lingkungan hidupnya yang sekarang ini. Ini adalah lompatan besar antara apa yang kita bicarakan terakhir kali dan pengenalan akan Tuhan yang kita bicarakan di masa lalu. Apa alasan adanya lompatan itu? Ini karena ketika kita membahas tentang mengenal Tuhan di masa lampau, kita mendiskusikannya dalam lingkup Tuhan yang menyelamatkan dan mengelola umat manusia, yaitu penyelamatan dan pengelolaan umat pilihan Tuhan. Dan dalam lingkup itu, kita berbicara tentang mengenal Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, wataknya, apa yang dia miliki dan siapa dia, kehendaknya, dan cara dia menyediakan kebenaran dan kehidupan bagi manusia. Namun, terakhir kali, topik yang kita mulai tidak terbatas pada isi Alkitab dan pada lingkup Tuhan menyelamatkan umat pilihannya. Melainkan, topiknya meluas melampaui lingkup ini, keluar dari batasan-batasan Alkitab dan dari tiga tahap pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam diri umat pilihannya, tetapi sebaliknya, mendiskusikan tentang Tuhan itu sendiri. Jadi, ketika engkau mendengar bagian ini dari persekutuanku, engkau tidak boleh membatasi pengenalanmu akan Tuhan dengan Alkitab dan tiga tahap pekerjaan Tuhan. Sebaliknya, engkau harus menjaga perspektifmu tetap terbuka. Engkau harus melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dan apa yang dia miliki dan siapa dirinya di dalam segala sesuatu, serta bagaimana Tuhan memerintah dan mengelola segala sesuatu. Lewat metode ini dan di atas landasan ini, engkau dapat melihat bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu yang memampukan umat manusia untuk memahami bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan yang sejati bagi segala sesuatu dan bahwa inilah sesungguhnya identitas sejati dari Tuhan itu sendiri. Hal ini berarti identitas, status, dan otoritas Tuhan serta segala miliknya tidak dimaksudkan hanya untuk mereka yang saat ini mengikutinya. Bukan hanya dimaksudkan untukmu sekelompok orang ini, melainkan dimaksudkan untuk segala sesuatu. Jadi, cakupan segala sesuatu sangat luas. Aku menggunakan istilah segala sesuatu untuk menggambarkan cakupan kekuasaan Tuhan atas segalanya karena aku ingin memberitahukan kepadamu bahwa hal-hal yang diperintah oleh Tuhan bukan hanya hal-hal yang dapat engkau lihat dengan matamu. Itu termasuk tidak hanya dunia materi yang dapat dilihat semua manusia, tetapi juga dunia lain di luar dunia materi yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia dan bahkan di luar itu, planet-planet dan luar angkasa di mana umat manusia tidak dapat tinggal. Itulah cakupan kekuasaan Tuhan atas segala sesuatu. Cakupan kekuasaan Tuhan sangatlah luas. Untuk bagianmu, engkau masing-masing perlu dan harus memahami, melihat, dan memiliki kejelasan tentang apa yang harus engkau pahami, apa yang harus engkau lihat, dan hal-hal apa yang harus engkau ketahui. Meskipun cakupan istilah segala sesuatu memang sangat luas, Aku tidak akan memberitahukan kepadamu tentang hal-hal dalam cakupan itu yang tidak dapat engkau semua mengerti sama sekali atau yang tidak dapat engkau semua sentuh secara pribadi. Aku hanya akan memberitahukan kepadamu tentang hal-hal dalam cakupan itu yang dengannya manusia dapat bersentuhan, dapat mengerti dan dapat memahami, supaya semua orang dapat menyadari makna sejati frasa Tuhan adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu. Dengan cara ini, tidak ada kata-kata dari persekutuanku denganmu yang tidak memiliki arti. Terakhir kali, kita menggunakan metode bercerita untuk memberikan ringkasan sederhana tentang topik Tuhan adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu supaya orang dapat memperoleh pemahaman dasar tentang cara Tuhan menyediakan segala sesuatu. Apa tujuan mengajarkan konsep dasar ini kepadamu? Itu untuk membuat orang mengerti bahwa pekerjaan Tuhan menjangkau lebih dari hanya Alkitab dan tiga tahap pekerjaannya. Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang jauh lebih banyak yang tidak dapat dilihat manusia atau yang dengannya mereka tidak dapat bersentuhan pekerjaan yang dia tangani secara pribadi. Jika Tuhan hanya mengerjakan pengelolaannya dan memimpin umat pilihannya maju dan tidak terlibat dalam pekerjaan lainnya ini akan sangat sulit bagi umat manusia ini termasuk engkau semua untuk terus bergerak maju. Umat manusia ini dan dunia ini tidak akan dapat terus berkembang. Disitulah terletak pentingnya perasa Tuhan adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu yang adalah subjek persekutuan yang akan aku adakan denganmu pada hari ini. Lingkungan hidup dasar yang diciptakan Tuhan bagi umat manusia Kita telah mendiskusikan banyak topik dan konten yang berhubungan dengan perkataan Tuhan adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu tetapi apakah engkau tahu di dalam hatimu hal-hal apa saja yang Tuhan anugerahkan kepada umat manusia selain menyediakan firmannya dan melakukan pekerjaan hajaran dan penghakimannya terhadap engkau semua? Beberapa orang mungkin berkata Tuhan menganugerahkan kasih karunia dan berkat kepadaku Dia mendisiplinkan dan menghiburku dan Dia memberiku pemeliharaan dan perlindungan dengan segala cara yang memungkinkan Orang lain mungkin berkata Tuhan mengaruniakan makanan dan minuman kepadaku setiap hari sementara ada orang lain lagi bahkan berkata Tuhan telah mengaruniakan segala sesuatu kepadaku Engkau dapat menanggapi berbagai persoalan yang orang hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan cara yang berhubungan dengan cakupan pengalaman hidupmu sendiri dalam daging Tuhan menganugerahkan banyak hal kepada setiap orang Walaupun yang sedang kita diskusikan di sini tidak hanya terbatas pada cakupan kebutuhan harian orang melainkan dimaksudkan untuk memperluas bidang pandangan tiap-tiap orang dan memungkinkanmu memandang berbagai hal dari sudut pandang luas Karena Tuhan adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu Bagaimanakah cara dia memelihara kehidupan segala sesuatu? Dengan kata lain Apa yang Tuhan berikan kepada segala sesuatu yang diciptakannya untuk memelihara keberadaan mereka dan hukum yang menyokong keberadaan mereka supaya mereka terus ada? Inilah pokok bahasan kita hari ini Apakah engkau semua memahami apa yang sudah aku katakan? Topik ini mungkin sangat asing bagimu Tetapi aku tidak akan berbicara tentang doktrin apapun yang terlalu mendalam Aku akan berusaha untuk membuat engkau semua paham setelah mendengarkan perkataanku Engkau semua tidak perlu merasa terbeban Yang harus engkau semua lakukan Hanyalah mendengarkan dengan saksama Namun saat ini Aku harus menekankan sekali lagi Apakah topik yang sedang aku bicarakan? Katakan kepada aku Tuhan adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu Lalu bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu? Apa yang disediakannya bagi segala sesuatu Hingga dapat dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu? Apakah engkau semua memiliki konsep atau pemikiran mengenai hal ini? Tampaknya aku mendiskusikan topik yang hampir sepenuhnya tidak engkau ketahui Baik dalam hatimu maupun pikiranmu Namun, ku harap engkau semua dapat menghubungkan topik ini Dan hal-hal yang akan aku bicarakan dengan perbuatan-perbuatan Tuhan Bukan dengan pengetahuan, budaya manusia, atau penelitian manapun Aku sedang membicarakan tentang Tuhan saja Tentang Tuhan itu sendiri Inilah saranku untuk engkau semua Aku yakin engkau mengerti Tuhan telah mengaruniakan banyak hal kepada umat manusia Aku akan mulai dengan membicarakan tentang apa yang dapat manusia lihat Yaitu apa yang dapat mereka rasakan Ini adalah hal-hal yang dapat diterima dan dipahami manusia di dalam hati mereka Jadi, pertama, mari kita mulai dengan membicarakan tentang apa yang disediakan Tuhan bagi manusia Dengan membahas dunia materi Pertama, Tuhan menciptakan udara supaya manusia dapat bernapas Udara adalah zat yang bersentuhan langsung dengan manusia setiap hari Dan manusia menggantungkan diri padanya dari waktu ke waktu, bahkan selagi tidur Udara yang Tuhan ciptakan sangat penting bagi umat manusia Itu penting bagi tiap helaan nafas mereka dan bagi hidup itu sendiri Zat ini yang hanya dapat dirasa tetapi tidak dapat dilihat Adalah anugerah pertama Tuhan kepada segala sesuatu yang diciptakannya Namun, setelah menciptakan udara Apakah Tuhan berhenti, menganggap pekerjaannya selesai? Atau apakah Tuhan memikirkan kerapatan udara itu? Apakah Tuhan memikirkan apa yang harus dikandung udara? Apa yang Tuhan pikirkan ketika Dia menciptakan udara? Mengapa Tuhan menciptakan udara dan apa pemikirannya? Manusia membutuhkan udara Mereka perlu bernapas Pertama-tama, kerapatan udara harus sesuai untuk paru-paru manusia Apakah ada yang tahu kerapatan udara? Sesungguhnya tidak ada kepentingan khusus bagi orang Untuk mengetahui angka atau data untuk menjawab pertanyaan ini Dan memang tidak perlu tahu jawabannya Memiliki gagasan umum saja sudah cukup Tuhan menciptakan udara dengan kerapatan yang paling cocok Untuk paru-paru manusia bernapas Artinya, Dia menciptakan udara Agar itu dapat memasuki tubuh manusia dengan mudah Melalui napas mereka Dan supaya itu tidak akan membahayakan tubuh saat bernapas Inilah pertimbangan Tuhan saat Dia menciptakan udara Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang kandungan udara Kandungan udara tidak beracun bagi manusia Dan tidak akan merusak paru-paru atau bagian tubuh lain Tuhan harus mempertimbangkan semua ini Tuhan harus mempertimbangkan bahwa udara yang dihirup manusia Harus keluar masuk tubuh dengan lancar Dan bahwa setelah dihirup Natur dan kuantitas substansi di dalam udara Harus sedemikian rupa sehingga darah Dan udara buangan di paru-paru dan tubuh secara keseluruhan Bisa dimetabolisme dengan baik Selain itu, Tuhan harus mempertimbangkan Agar udara tidak mengandung racun sama sekali Tujuanku memberitahumu tentang kedua standar untuk udara ini Bukan untuk menjejalimu dengan pengetahuan tertentu Tetapi untuk menunjukkan kepadamu Bahwa Tuhan menciptakan setiap hal di dalam ciptaannya Sesuai dengan pertimbangannya sendiri Dan semua yang diciptakannya adalah yang terbaik Lebih jauh lagi, mengenai jumlah debu di udara Dan jumlah debu, pasir, serta tanah di bumi Termasuk jumlah debu yang melayang turun dari langit ke bumi Tuhan juga memiliki caranya untuk mengelola semua ini Cara untuk membersihkannya atau membuatnya hancur Sekalipun ada sejumlah debu Tuhan membuatnya sedemikian rupa Sehingga debu itu tidak akan mencelakai tubuh dan pernapasan manusia Dan dia membuat ukuran partikel debu tersebut Tidak akan sampai membahayakan tubuh Tidakkah penciptaan Tuhan atas udara ini misterius? Apakah itu hal sederhana? Seperti meniupkan udara dari mulutnya? Tidak Bahkan dalam ciptaannya yang paling sederhana pun Misteri, cara kerja pikirannya, cara berpikirnya, dan hikmatnya jelas terlihat Bukankah Tuhan itu nyata? Ya, benar Ini berarti bahwa bahkan dalam menciptakan sesuatu yang sederhana Tuhan memikirkan manusia Pertama-tama, udara yang dihirup manusia itu bersih Dan kandungannya cocok untuk pernapasan manusia Tidak beracun dan tidak membahayakan manusia Demikian juga, kerapatannya tepat untuk pernapasan manusia Udara ini, yang terus-menerus dihirup dan diembuskan manusia Penting bagi tubuh manusia, daging manusia Inilah sebabnya manusia dapat bernapas dengan bebas Tanpa kendala atau kekhawatiran Jadi, mereka dapat bernapas dengan normal Udara adalah hal yang Tuhan ciptakan di awal Dan hal yang sangat diperlukan untuk pernapasan manusia Hal kedua yang akan kita bicarakan adalah suhu udara Setiap orang tahu apa itu suhu udara Suhu udara adalah sesuatu yang penting untuk lingkungan Yang sesuai untuk kelangsungan hidup manusia Jika suhu udara terlalu tinggi Misalnya, katakanlah suhu udara lebih tinggi dari 40 derajat Celsius Bukankah akan sangat menguras tenaga bagi manusia? Bukankah akan sangat melelahkan bagi manusia Untuk hidup dalam kondisi seperti itu? Dan bagaimana jika suhu udara terlalu rendah? Katakanlah suhu mencapai minus 40 derajat Celsius Manusia tidak akan sanggup bertahan dalam kondisi ini juga Oleh karena itu, Tuhan sangat teliti dalam mengatur rentang suhu udara Yaitu rentang suhu udara yang tubuh manusia dapat beradaptasi Yang jatuhnya kurang lebih antara minus 30 derajat Celsius Dan 40 derajat Celsius Suhu di wilayah-wilayah dari utara ke selatan Pada dasarnya termasuk dalam rentang ini Di daerah-daerah yang sangat dingin Suhu udara bisa turun hingga mungkin minus 50 atau 60 derajat Celsius Tuhan tidak mau manusia tinggal di daerah seperti itu Jadi, mengapa daerah-daerah beku ini ada? Tuhan memiliki hikmatnya sendiri Dan dia memiliki maksudnya sendiri untuk ini Dia tidak mau engkau mendekati tempat-tempat itu Tempat-tempat yang terlalu panas dan terlalu dingin Dilindungi oleh Tuhan Artinya dia tidak merencanakan untuk manusia tinggal di sana Tempat-tempat ini bukan untuk umat manusia Namun, mengapa Tuhan mau tempat-tempat seperti itu ada di bumi? Jika ini adalah tempat-tempat di mana Tuhan tidak mau manusia tinggal Atau bahkan bertahan hidup Lalu mengapa Tuhan menciptakannya? Disinilah terletak hikmat Tuhan Artinya, Tuhan telah secara bijaksana Menyesuaikan rentang suhu udara lingkungan tempat manusia bertahan hidup Ada juga hukum alam yang bekerja di sini Tuhan menciptakan hal-hal tertentu Untuk mempertahankan dan mengontrol suhu udara Apa sajakah itu? Pertama, matahari dapat membawa kehangatan bagi orang-orang Tetapi apakah orang mampu menahan kehangatan ini ketika terlalu panas? Adakah orang yang berani mendekati matahari? Adakah alat ilmiah di bumi yang dapat mendekati matahari? Tidak Mengapa tidak? Matahari terlalu panas Apapun yang terlalu dekat akan meleleh Oleh karena itu, Tuhan bekerja dengan saksama Untuk mengatur ketinggian matahari di atas umat manusia Dan jaraknya darinya sesuai dengan perhitungannya yang cermat Dan dengan standarnya Lalu, ada dua kutub bumi Selatan dan Utara Daerah-daerah ini seluruhnya beku dan sangat dingin Dapatkah manusia hidup di daerah yang sangat dingin? Apakah tempat-tempat seperti itu cocok untuk langsungan hidup manusia? Tidak Jadi, orang tidak pergi ke tempat-tempat ini Karena orang tidak pergi ke kutub selatan dan kutub utara Gletsernya terpelihara Dan mampu memenuhi tujuannya Yaitu untuk mengendalikan suhu udara Engkau mengerti, bukan? Jika tidak ada kutub selatan dan kutub utara Panas matahari yang terus-menerus Akan menyebabkan orang-orang di muka bumi binasa Namun, apakah Tuhan menjaga suhu dalam rentang Yang sesuai dengan kelangsungan hidup manusia Melalui dua hal ini saja? Tidak Ada juga beraneka raga makhluk hidup Seperti rumput di padang Beraneka ragam pohon Dan segala jenis tanaman di hutan yang menyerap panas matahari Dan, dengan demikian Menetralkan energi panas matahari Dengan cara mengatur suhu lingkungan tempat manusia hidup Ada juga sumber-sumber air Seperti sungai dan danau Tidak ada yang dapat menentukan area yang diliputi sungai dan danau Tidak seorang pun yang dapat mengendalikan Berapa banyak air yang ada di bumi Atau kemana air itu mengalir Arah alirannya Volumenya Atau kecepatannya Hanya Tuhan yang tahu Aneka ragam sumber air ini Dari air bawah tanah sampai sungai-sungai serta danau-danau Yang terlihat di atas tanah Juga dapat mengatur suhu udara lingkungan tempat manusia hidup Selain sumber-sumber air Ada juga beraneka ragam formasi geografis Seperti pegunungan, dataran, ngarai, dan lahan basah Yang semuanya mengatur suhu sampai taraf yang proporsional Dengan cakupan dan area geografisnya Contohnya Jika sebuah gunung memiliki keliling 100 km Maka 100 km itu akan memberikan manfaat yang senilai dengan 100 km Mengenai berapa banyak rangkaian pegunungan dan ngarai yang telah Tuhan ciptakan di bumi Ini adalah jumlah yang telah Tuhan pikirkan Dengan kata lain Di balik keberadaan setiap hal yang diciptakan oleh Tuhan Ada sebuah cerita Dan setiap hal mengandung hikmat dan rancangan-rancangan Tuhan Pertimbangkan, misalnya Hutan dan segala jenis tanaman Jangkauan dan luas daerah tempat mereka ada dan tumbuh Berada di luar kendali manusia manapun Dan tidak ada seorang manusia pun terlibat dalam mengambil keputusan mengenai semua hal ini Demikian juga Tidak ada manusia yang dapat mengontrol Berapa banyak air yang diserapnya Atau berapa banyak energi panas yang diserapnya dari matahari Semua hal ini termasuk dalam lingkup rencana yang Tuhan buat Saat dia menciptakan segala sesuatu Hanya oleh karena perencanaan, pertimbangan, dan pengaturan Tuhan yang saksama dalam segala aspek Manusia dapat hidup dalam lingkungan dengan suhu udara yang sesuai Oleh karena itu Setiap hal yang manusia lihat dengan matanya Seperti matahari, kutub selatan, dan kutub utara yang sering orang dengar Juga beraneka ragam makhluk hidup di atas dan di bawah tanah Serta di dalam air, dan luas ruang yang ditutupi oleh hutan dan segala macam tumbuhan Sumber air, beragam badan air, jumlah air laut dan air tawar, dan lingkungan geografis yang berbeda Ini semua adalah hal-hal yang Tuhan gunakan untuk mempertahankan suhu udara normal Demi kelangsungan hidup manusia Ini mutlak Itu hanya karena Tuhan telah memikirkan secara mendalam tentang semua ini Sehingga manusia dapat hidup di lingkungan dengan suhu udara yang sesuai Suhunya tidak boleh terlalu dingin atau terlalu panas Tempat-tempat yang terlalu panas Yang suhu udaranya melampaui yang dapat diadaptasi tubuh manusia Tentunya tidak dicadangkan bagimu oleh Tuhan Tempat-tempat yang terlalu dingin Yang suhu udaranya terlalu rendah Yang begitu tiba di sana Manusia akan benar-benar beku hanya dalam beberapa menit Sehingga mereka tidak mampu berbicara Otak mereka membeku Mereka tidak dapat berpikir Dan segera mereka menderita sesak nafas Tempat-tempat seperti itu Juga tidak dicadangkan oleh Tuhan bagi umat manusia Tidak peduli penelitian apapun yang ingin dilakukan manusia Atau apakah mereka ingin berinovasi atau ingin menerobos keterbatasan seperti itu Apapun yang orang pikirkan Mereka tidak akan pernah mampu melebihi batasan-batasan yang dapat diadaptasi oleh tubuh manusia Mereka tidak akan pernah mampu menghilangkan keterbatasan-keterbatasan Yang Tuhan ciptakan bagi manusia ini Hal ini karena Tuhan menciptakan manusia Dan Tuhanlah yang paling tahu pada suhu udara berapa tubuh manusia dapat beradaptasi Namun manusia sendiri tidak tahu Mengapa aku katakan manusia tidak tahu Hal bodoh apa yang telah dilakukan manusia Bukankah telah banyak orang terus-menerus menantang kutub utara dan kutub selatan Orang-orang seperti itu selalu ingin pergi ke tempat-tempat itu untuk menduduki tanah itu Supaya mereka dapat bermukim di sana Itu suatu tindakan yang tidak masuk akal Bahkan seandainya engkau sudah meneliti kedua kutub itu secara menyeluruh Selanjutnya apa? Sekalipun engkau dapat beradaptasi terhadap suhu dan dapat tinggal di sana Bagaimanapun juga akankah itu bermanfaat bagi umat manusia Apa artinya ini? Mereka telah menjadi bosan dan tidak sabar dengan hidup di suhu udara yang tepat ini Dan telah menikmati terlalu banyak berkat Di samping itu lingkungan tetap untuk hidup ini telah hampir sepenuhnya dirusak oleh umat manusia Jadi sekarang mereka berpikir mereka sebaiknya pergi ke kutub selatan dan kutub utara Untuk melakukan lebih banyak kerusakan atau mengejar suatu tujuan Sehingga mereka dapat menemukan cara untuk membuka jalan baru Bukankah ini bodoh? Hal ini berarti di bawah kepemimpinan iblis nenek moyang mereka Umat manusia ini terus melakukan satu demi satu hal yang tidak masuk akal Secara sembrono dan ceroboh merusak rumah indah yang Tuhan ciptakan bagi mereka Ini perbuatan iblis Lebih lanjut, melihat bahwa kelangsungan hidup umat manusia di bumi dalam bahaya Banyak orang mencari cara untuk mengunjungi bulan Ingin menentukan cara untuk bertahan hidup di sana Namun, pada akhirnya, bulan kekurangan oksigen Dapatkah manusia bertahan hidup tanpa oksigen? Karena bulan kekurangan oksigen Itu bukanlah tempat manusia dapat tinggal Tetapi manusia tetap ingin pergi ke sana Apa sebutan untuk perilaku ini? Ini juga penghancuran diri, bukan? Bulan adalah tempat tanpa udara Dan suhunya tidak cocok untuk langsungan hidup manusia Jadi, itu bukan tempat yang dicadangkan oleh Tuhan bagi manusia Topik kita barusan Suhu udara adalah sesuatu yang orang temui dalam kehidupan mereka sehari-hari Suhu udara adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh semua tubuh manusia Tetapi tidak seorang pun berpikir bagaimana suhu udara terjadi Atau siapa yang bertanggung jawab atasnya Dan mengendalikannya sedemikian rupa Sehingga cocok untuk langsungan hidup manusia Inilah yang kita pelajari sekarang Apakah ada hikmat Tuhan dalam hal ini? Apakah ada tindakan Tuhan dalam hal ini? Ya Mempertimbangkan bahwa Tuhan menciptakan lingkungan dengan suhu udara Yang cocok untuk langsungan hidup manusia Apakah ini salah satu cara Tuhan menyediakan segala sesuatu? Ini salah satunya Apakah hal yang ketiga? Itu juga sesuatu yang merupakan bagian penting dari lingkungan Dan normal keberadaan manusia Sesuatu yang harus diatur Tuhan saat Dia menciptakan segala sesuatu Itu sangat penting bagi Tuhan dan juga bagi setiap manusia Jika Tuhan tidak mengurus hal ini Itu akan sangat mengganggu kelangsungan hidup manusia Artinya itu akan memiliki dampak signifikan bagi kehidupan manusia Dan tubuh dan tubuh dagingnya Sehingga manusia tidak akan dapat bertahan hidup di lingkungan seperti itu Dapat dikatakan bahwa tidak ada makhluk hidup akan dapat bertahan hidup di lingkungan seperti itu Jadi apakah hal yang aku bicarakan ini? Aku berbicara tentang suara Tuhan menciptakan segalanya dan segalanya hidup dalam tangan Tuhan Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan hidup dan berputar dalam gerakan konstan dalam pengamatannya Yang aku maksudkan dengan ini adalah setiap hal yang diciptakan Tuhan memiliki nilai dan makna dalam keberadaannya Artinya ada sesuatu yang penting mengenai keberadaan setiap hal Di mata Tuhan setiap hal hidup dan karena segala sesuatu hidup masing-masing menghasilkan suara Contohnya bumi ini terus berputar, matahari terus berputar, dan bulan juga terus berputar Saat segala sesuatu merambat, berkembang, dan bergerak Semuanya terus-menerus memancarkan suara Segala sesuatu ciptaan Tuhan yang ada di bumi terus-menerus merambat, berkembang, dan bergerak Contohnya dasar pegunungan bergerak dan bergeser Dan semua makhluk hidup di kedalaman laut berenang dan bergerak Ini berarti bahwa semua makhluk hidup ini, segala sesuatu dalam pandangan Tuhan Bergerak terus-menerus dan teratur sesuai pola yang sudah ditetapkan Jadi, apa yang diwujudkan oleh segala sesuatu yang merambat dan berkembang dalam kegelapan Dan bergerak dalam kerahasiaan ini? Suara-suara yang bagus dan kuat Di luar bumi, segala jenis planet juga terus-menerus bergerak Dan makhluk hidup serta organisme di planet-planet ini juga terus-menerus merambat, berkembang, dan bergerak Artinya, segala sesuatu yang bernyawa dan tak bernyawa Terus-menerus bergerak maju dalam pandangan Tuhan Dan saat semua bergerak, masing-masing juga memancarkan suara Tuhan juga telah mengatur suara-suara ini Dan aku percaya engkau semua sudah tahu alasannya untuk ini, bukan? Tuhan, ketika engkau mendekati sebuah pesawat Apa efek deru mesinnya kepadamu? Jika engkau berada di dekatnya terlalu lama Telingamu akan menjadi tuli Bagaimana dengan jantungmu? Akankah itu sanggup menahan penderitaan tersebut? Orang-orang yang memiliki jantung lemah tidak akan dapat menahannya Tentu saja, bahkan mereka dengan jantung kuat pun tidak akan dapat menahannya terlalu lama Hal ini berarti, efek suara pada tubuh manusia Apakah itu terhadap telinga atau jantung Sangat penting bagi setiap manusia Dan suara yang terlalu keras akan membahayakan bagi manusia Karena itu, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu Dan setelah semua itu mulai berfungsi secara normal Tuhan membuat pengaturan yang tepat Untuk suara-suara ini Suara pergerakan segala sesuatu Ini juga adalah salah satu persoalan yang harus dipertimbangkan Tuhan Saat menciptakan lingkungan bagi umat manusia Pertama, tinggi atmosfer di atas permukaan bumi memengaruhi suara Selain itu, ukuran celah dalam tanah akan memanipulasi dan memengaruhi suara Kemudian, ada pelbagai lingkungan geografis yang pertemuannya juga memengaruhi suara Hal ini berarti, Tuhan menggunakan metode-metode tertentu Untuk menghilangkan beberapa suara Sehingga manusia dapat bertahan hidup dalam suatu lingkungan Yang dapat ditahan telinga dan jantung mereka Kalau tidak, suara akan membawa hambatan besar bagi kelangsungan hidup manusia Menjadi gangguan besar dalam hidup mereka Dan menimbulkan masalah serius bagi mereka Ini artinya, Tuhan sangat liti dalam penciptaannya atas tanah, atmosfer Dan pelbagai macam lingkungan geografis Dan terkandung di dalam setiap ciptaan itu adalah hikmat Tuhan Pemahaman manusia tentang hal ini Tidak perlu terlalu mendetail Cukup orang tahu bahwa tindakan Tuhan terkandung di dalamnya Sekarang, engkau semua katakan kepadaku Pekerjaan yang Tuhan lakukan ini Dengan tepat menyesuaikan suara Untuk memelihara lingkungan hidup manusia Dan kehidupan normal mereka Perlukah itu? Ya Karena pekerjaan ini penting Lalu dari sudut pandang ini Dapatkah dikatakan bahwa Tuhan menggunakan pekerjaan ini Sebagai cara menyediakan segala sesuatu? Tuhan menciptakan lingkungan yang tenang Untuk penyediaan umat manusia Sehingga tubuh manusia dapat hidup dengan normal di dalamnya Tanpa mengalami gangguan apapun Dan dengan demikian Umat manusia bisa ada dan hidup secara normal Lalu, bukankah ini salah satu cara Tuhan untuk menyediakan bagi umat manusia? Bukankah sangat penting hal yang Tuhan lakukan ini? Ya Ada kebutuhan besar akan itu Jadi, bagaimana engkau semua menghargai hal ini? Meskipun engkau semua tidak dapat merasakan bahwa ini adalah tindakan Tuhan Engkau juga tidak tahu bagaimana Tuhan melakukannya pada waktu itu? Masih dapatkah engkau merasakan pentingnya Tuhan melakukan hal ini? Dapatkah engkau merasakan hikmat Tuhan dan kepedulian serta pemikiran yang dia tanamkan di dalamnya? Ya, kami dapat Jika engkau semua dapat merasakan ini, cukuplah itu Ada banyak tindakan yang telah Tuhan lakukan diantara hal-hal yang diciptakannya Yang tidak dapat dirasakan atau dilihat orang Aku menyebutkan hal ini di sini Hanya untuk memberitahukan kepada engkau semua Tentang tindakan-tindakan Tuhan Agar engkau dapat mengenal Tuhan Ini adalah petunjuk-petunjuk yang dapat membuatmu mengenal Dan memahami Tuhan dengan lebih baik 4. Cahaya Hal keempat berhubungan dengan mata manusia, cahaya Ini juga sangat penting Ketika engkau melihat cahaya terang Dan terangnya mencapai kekuatan tertentu Itu dapat membutakan mata manusia Bagaimanapun, mata manusia adalah mata dari daging Mata tidak dapat menahan iritasi Apakah ada yang berani menatap matahari secara langsung? Beberapa orang telah mencobanya Dan jika mereka mengenakan kacamata hitam Itu tidak masalah Tetapi, itu membutuhkan penggunaan alat Tanpa alat, mata telanjang manusia tidak memiliki kemampuan untuk menghadap matahari Dan menatapnya secara langsung Namun, Tuhan menciptakan matahari untuk membawa cahaya bagi umat manusia Dan cahaya ini juga adalah sesuatu yang Dia urus Tuhan tidak hanya selesai menciptakan matahari Meletakkannya di suatu tempat Dan kemudian mengabaikannya Bukan begitu cara Tuhan melakukan sesuatu Dia sangat cermat dalam tindakannya Dan dengan saksama memikirkan semuanya Tuhan menciptakan mata bagi umat manusia Supaya mereka dapat melihat Dan Dia juga mengeset terlebih dahulu Parameter cahaya yang digunakan manusia Untuk melihat sesuatu Tidak ada gunanya jika cahaya terlalu redup Ketika sangat gelap Sehingga orang tidak dapat melihat jari-jari mereka di depan mereka Maka mata mereka telah kehilangan fungsinya Dan tidak berguna Namun, cahaya yang terlalu terang Membuat mata manusia sama-sama tidak dapat melihat sesuatu Karena terangnya tidak dapat ditoleransi Oleh karena itu Tuhan telah melengkapi lingkungan keberadaan umat manusia Dengan jumlah cahaya yang sesuai untuk mata manusia Jumlah yang tidak akan melukai atau merusak mata manusia Apalagi menyebabkan mata manusia kehilangan fungsinya Inilah alasan Tuhan menambah lapisan-lapisan awan Di sekeliling matahari dan bumi Dan alasan kerapatan udara Mampu dengan tepat Menghilangkan jenis-jenis cahaya Yang dapat menyakiti mata atau kulit manusia Ini berhubungan Lagi pula Warna-warna bumi yang diciptakan Tuhan Memantulkan sinar matahari Dan segala macam cahaya yang lain Serta mampu menghilangkan jenis-jenis cahaya yang terlalu terang Untuk diadaptasi mata manusia Dengan demikian Orang dapat berjalan keluar Dan menjalani hidup mereka Tanpa perlu terus-menerus mengenakan kacamata hitam yang sangat gelap Dalam keadaan normal Mata manusia dapat melihat benda-benda dalam bidang penglihatan mereka Tanpa terganggu oleh cahaya Artinya Tidak ada gunanya jika cahaya terlalu menyilaukan Atau jika terlalu redup Jika terlalu redup Mata manusia akan terganggu Dan setelah digunakan sebentar saja Rusak Jika terlalu terang Mata manusia tidak akan mampu menahannya Cahaya yang manusia miliki ini Haruslah sesuai bagi mata manusia untuk melihat Dan Tuhan telah lewat pelbagai metode Meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh cahaya pada mata manusia Dan meskipun cahaya ini dapat membawa manfaat atau penderitaan bagi mata manusia Itu cukup untuk mengizinkan orang mencapai akhir hidup mereka Sambil tetap menggunakan mata mereka Bukankah Tuhan telah mempertimbangkannya dengan menyeluruh? Namun iblis bertindak tanpa ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu Melewati pikirannya Dengan iblis Cahaya terlalu terang atau terlalu redup Beginilah cara iblis bertindak Tuhan melakukan hal-hal ini pada semua aspek tubuh manusia Penglihatan, pendengaran, perasa, pernafasan, perasaan, dan seterusnya Untuk memaksimalkan kemampuan adaptasi manusia untuk bertahan hidup Supaya mereka dapat hidup normal dan terus melakukannya Dengan kata lain, lingkungan untuk hidup saat ini yang diciptakan oleh Tuhan Merupakan lingkungan yang paling cocok dan menguntungkan untuk kelangsungan hidup umat manusia Beberapa orang mungkin berpikir bahwa ini bukan masalah besar Bahwa ini semua hal yang sangat biasa Suara, cahaya, dan udara adalah hal-hal yang orang rasakan sebagai hak yang diperoleh sejak lahir Yang telah mereka nikmati sejak mereka dilahirkan Namun, dibalik hal-hal yang engkau dapat nikmati ini Tuhan telah bekerja Ini adalah sesuatu yang manusia perlu pahami Sesuatu yang mereka perlu ketahui Tidak masalah jika engkau merasa tidak perlu memahami hal-hal ini Atau mengetahui hal-hal tersebut Pendeknya, saat Tuhan menciptakan hal-hal ini Dia mencurahkan pemikirannya Dia memiliki rencana Dia memiliki gagasan tertentu Dia tidak sembrono Atau begitu saja menempatkan umat manusia dalam lingkungan untuk hidup Tanpa memikirkannya sama sekali Engkau semua mungkin berpikir Bahwa aku telah berbicara terlalu tinggi tentang masing-masing hal kecil ini Tetapi dalam pandanganku Setiap hal yang Tuhan sediakan bagi umat manusia Penting untuk kelangsungan hidup manusia Ada tindakan Tuhan dalam hal ini Apakah hal yang kelima? Hal ini berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari setiap orang Begitu eratnya hubungannya dengan kehidupan manusia Sehingga tubuh manusia tidak dapat hidup dalam dunia materi ini tanpanya Hal ini adalah aliran udara Mungkin siapapun dapat memahami kata benda aliran udara yang baru saja didengarnya Jadi, apakah aliran udara itu? Engkau dapat mengatakan bahwa aliran udara sederhananya adalah gerakan udara yang mengalir Aliran udara adalah angin yang tidak dapat dilihat mata manusia Itu juga adalah salah satu cara gas bergerak Namun, dalam pembicaraan ini Apakah sebenarnya aliran udara yang dimaksud? Begitu aku mengatakannya Engkau semua akan mengerti Bumi membawa gunung, laut, dan segala ciptaan saat berputar Dan saat bumi berputar, bumi berputar dengan cepat Sekalipun engkau tidak merasakan putaran ini Rotasi bumi tetap ada Apa yang dihasilkan oleh rotasi ini? Ketika engkau berlari Bukankah angin muncul dan melewati telingamu dengan cepat? Jika angin dapat dihasilkan ketika engkau berlari Bagaimana bisa tidak ada angin ketika bumi berputar? Saat bumi berputar, segala sesuatu bergerak Bumi sendiri bergerak dan berputar pada kecepatan tertentu Sementara segala sesuatu di atasnya juga terus-menerus merambat dan berkembang Oleh karena itu, pergerakan pada kecepatan tertentu Akan secara alami menimbulkan aliran udara Inilah yang aku maksud dengan aliran udara Apakah aliran udara ini tidak memengaruhi tubuh manusia sampai batas tertentu? Pertimbangkan topan Topan biasa tidak sekuat itu Tetapi saat topan melanda Orang bahkan tidak dapat tetap berdiri Dan sulit bagi mereka untuk berjalan di tengah angin Bahkan satu langkah pun sulit Dan beberapa orang bahkan mungkin didorong oleh angin Tidak dapat bergerak Ini adalah salah satu cara aliran udara dapat memengaruhi umat manusia Jika seluruh bumi penuh dengan dataran Maka saat bumi dan segala sesuatu berputar Tubuh manusia akan sepenuhnya tidak mampu menahan aliran udara yang dihasilkan Akan sangat sulit menanggapi situasi seperti itu Jika demikian keadaannya Aliran udara seperti itu tidak hanya akan membahayakan umat manusia Tetapi membawa kerusakan total Manusia tidak akan mampu bertahan hidup dalam lingkungan seperti itu Inilah sebabnya Tuhan menciptakan lingkungan geografis yang berbeda Untuk memecahkan masalah aliran udara seperti itu Di lingkungan berbeda Aliran udara menjadi lebih lemah Mengubah arahnya Mengubah kecepatannya Dan mengubah kekuatannya Karena itulah Orang dapat melihat ciri-ciri geografis yang berbeda Seperti pegunungan Rangkaian pegunungan yang besar Dataran Bukit-bukit Cekungan Lembah Plato Dan sungai-sungai besar Dengan ciri-ciri geografis yang berbeda ini Tuhan mengubah kecepatan Arah Dan kekuatan aliran udara Inilah metode yang dia gunakan Untuk mengurangi atau memanipulasi aliran udara Menjadi angin yang kecepatan Arah Dan kekuatannya sesuai Sehingga manusia dapat memiliki lingkungan normal untuk hidup Apakah ini perlu? Ya Melakukan hal seperti ini tampak sulit bagi manusia Tetapi mudah bagi Tuhan Karena Dia mengawasi segala sesuatu Baginya Terlalu sederhana dan terlalu mudah Untuk menciptakan lingkungan dengan aliran udara yang cocok Untuk umat manusia Oleh karena itu Dalam lingkungan seperti itu yang diciptakan oleh Tuhan Setiap hal dalam segala ciptaannya sangat diperlukan Ada nilai dan kepentingan dalam keberadaan setiap hal Namun Prinsip ini tidak dipahami oleh iblis Atau oleh umat manusia yang telah dirusak Mereka terus merusak dan mengembangkan serta mengeksploitasi Dengan mimpi sia-sia untuk mengubah pegunungan menjadi tanah datar Menutup ngarai Dan membangun bangunan pencakar langit di tanah datar Untuk menciptakan hutan beton Adalah harapan Tuhan Agar umat manusia dapat hidup bahagia Bertumbuh dengan bahagia Dan melalui setiap hari dengan bahagia Di lingkungan paling cocok ini Yang telah dia persiapkan bagi mereka Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah ceroboh dalam memperlakukan lingkungan tempat manusia hidup Dari suhu udara ke udara Dari suara ke cahaya Tuhan telah membuat rencana dan pengaturan yang rumit Sehingga tubuh manusia dan lingkungan hidup mereka Tidak akan menjadi sasaran gangguan dari keadaan alam Dan sebaliknya Umat manusia akan mampu hidup dan bertambah banyak dengan normal Dan hidup normal berdampingan secara harmonis dengan segala sesuatu Semua hal ini disediakan oleh Tuhan Bagi segala sesuatu dan bagi umat manusia Dalam cara Tuhan mengatur lima kondisi dasar untuk kelangsungan hidup manusia ini Dapatkah engkau melihat bagaimana dia memelihara umat manusia? Ya Ini berarti Tuhan adalah pencipta semua kondisi paling mendasar demi kelangsungan hidup manusia Dan Tuhan juga mengelola serta mengendalikan hal-hal ini Bahkan sekarang Setelah ribuan tahun keberadaan manusia Tuhan masih terus melakukan perubahan pada lingkungan hidup mereka Menyediakan lingkungan yang terbaik dan paling cocok bagi mereka Sehingga hidup mereka dapat terpelihara dengan normal Sampai kapankah situasi seperti itu dapat dipertahankan? Dengan kata lain Berapa lama Tuhan akan terus menyediakan lingkungan seperti itu? Itu akan berlangsung sampai Tuhan menyelesaikan pekerjaan pengelolaannya sepenuhnya Kemudian Tuhan akan mengubah lingkungan hidup umat manusia Mungkin Dia akan membuat perubahan-perubahan ini dengan metode-metode yang sama Atau mungkin juga dengan metode-metode yang berbeda Tetapi yang harus orang ketahui sekarang Adalah Tuhan terus-menerus menyediakan kebutuhan-kebutuhan umat manusia Mengelola lingkungan hidup manusia Serta menjaga, melindungi, dan memelihara lingkungan itu Dengan lingkungan seperti itu Umat pilihan Tuhan mampu hidup secara normal Dan menerima keselamatan, hajaran, dan penghakiman Tuhan Segala sesuatu terus bertahan karena kedaulatan Tuhan Dan semua umat manusia terus bergerak maju Karena penyediaan seperti itu dari Tuhan Apakah bagian terakhir dari persekutuan kita ini membawa pemikiran baru bagimu? Apakah engkau semua sekarang menyadari perbedaan terbesar antara Tuhan dan umat manusia? Pada akhirnya, siapakah penguasa segala sesuatu? Apakah manusia? Bukan Lalu, apa perbedaan antara cara Tuhan dan manusia memperlakukan semua ciptaan? Tuhan memerintah dan mengatur segala sesuatu Sementara manusia menikmati semuanya Apakah engkau semua setuju dengan ini? Perbedaan terbesar antara Tuhan dan umat manusia adalah Tuhan memerintah dan menyediakan untuk semua ciptaan Dia adalah sumber dari segala sesuatu Dan sementara Tuhan menyediakan untuk semua ciptaan, umat manusia menikmatinya Itu artinya, manusia menikmati segala sesuatu ketika dia menerima hidup yang Tuhan anugerahkan atas segala sesuatu Tuhan adalah penguasa dan umat manusia menikmati hasil dari penciptaan Tuhan atas segala sesuatu Lalu, dari sudut pandang segala sesuatu yang diciptakan Tuhan Apakah perbedaan antara Tuhan dan umat manusia? Tuhan dapat melihat dengan jelas hukum-hukum pertumbuhan segala sesuatu Dan Dia mengendalikan serta menguasai hukum-hukum ini Artinya, segala sesuatu ada dalam pengamatan Tuhan dan dalam lingkup pengawasannya Dapatkah umat manusia melihat segala sesuatu? Apa yang dapat dilihat umat manusia terbatas pada apa yang tepat di depan mereka Jika engkau mendaki gunung, yang engkau lihat hanyalah gunung itu Engkau tidak dapat melihat apa yang ada di sisi lain gunung itu Jika engkau pergi ke pantai, apa yang engkau lihat hanya satu sisi lautan Dan engkau tidak dapat mengetahui seperti apa sisi lautan yang lain Jika engkau ke hutan, engkau dapat melihat tanaman yang di depanmu dan di sekelilingmu Tetapi engkau tidak dapat melihat lebih jauh ke depan Manusia tidak dapat melihat tempat-tempat yang lebih tinggi Lebih jauh dan lebih dalam Yang bisa mereka lihat hanyalah apa yang tepat berada di depan mereka Dalam bidang penglihatan mereka Bahkan, meskipun manusia mengetahui hukum yang mengatur empat musim dalam setahun Atau hukum pertumbuhan segala sesuatu Mereka tetap tidak mampu mengelola atau menguasai segala sesuatu Sebaliknya, cara Tuhan melihat semua ciptaan Adalah seperti dia melihat sebuah mesin yang dia buat sendiri Dia sangat mengenal tiap-tiap komponen dan setiap hubungan Prinsip-prinsipnya, polanya, dan tujuannya Tuhan mengenal semua ini dengan sangat jelas Oleh karena itu, Tuhan adalah Tuhan dan manusia adalah manusia Meskipun manusia mungkin mendalami penelitiannya atas ilmu pengetahuan Dan hukum yang mengatur segala sesuatu Penelitian itu lingkupnya terbatas Sedangkan Tuhan mengendalikan segalanya Bagi manusia, kendali Tuhan tidak terbatas Manusia dapat menghabiskan seluruh hidupnya meneliti perbuatan terkecil Tuhan Tanpa mencapai hasil yang nyata Inilah sebabnya jika engkau hanya menggunakan pengetahuan dan apa yang telah engkau pelajari Untuk mempelajari Tuhan, engkau tidak akan pernah mampu mengenal Tuhan atau memahami Dia Namun, jika engkau memilih cara untuk mencari kebenaran dan mencari Tuhan Serta memandang Tuhan dari sudut pandang untuk mengenal Tuhan Maka suatu hari, engkau akan mengakui bahwa perbuatan-perbuatan dan hikmat Tuhan ada di mana-mana Dan engkau akan mengetahui mengapa Tuhan disebut penguasa segala sesuatu Dan sumber kehidupan bagi segala sesuatu Semakin engkau memperoleh pemahaman seperti itu Semakin engkau akan memahami mengapa Tuhan disebut penguasa segala sesuatu Segala sesuatu dan semuanya, termasuk dirimu, secara terus-menerus menerima aliran penyediaan Tuhan yang stabil Engkau juga akan mampu dengan jelas merasakan bahwa di dunia ini Dan di antara umat manusia ini Tidak ada seorang pun selain Tuhan yang memiliki kemampuan dan esensi Untuk memerintah, mengelola, dan memelihara keberadaan segala sesuatu Ketika engkau mencapai pemahaman ini Engkau akan sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhanmu Ketika engkau mencapai titik ini Engkau akan menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh Dan mengizinkan dia menjadi Tuhanmu dan penguasamu Ketika engkau telah memperoleh pemahaman seperti itu Dan hidupmu telah mencapai titik seperti itu Tuhan tidak akan mengujimu dan menghakimimu lagi Dia juga tidak akan memberimu tuntutan apapun Karena engkau akan memahami Tuhan akan mengenal hatinya Dan telah menerima dia dengan sungguh-sungguh di dalam hatimu Ini adalah alasan penting untuk bersekutu Tentang topik-topik kekuasaan dan pengelolaan Tuhan atas segala sesuatu ini Melakukan hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan Dan pemahaman lebih kepada orang-orang Bukan hanya untuk membuatmu mengakui Tetapi juga untuk membuatmu mengetahui Dan memahami perbuatan-perbuatan Tuhan Dalam cara-cara yang lebih praktis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!